hai 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 guys this is Brian and welcome back again to alternate Dimension Diary Oke untuk kalian belum lihat bagaimana true endingnya dari alternatif cenderita bisa cek episode sebelumnya yaitu selamat untuk saya and karena game ini memiliki tiga ending ending pertama successful escape dan ending kedua itu memories dan ending ketiga itu yang true-end yang thanks for playing setelah kalian menamatkan gamenya kalian akan melihat menu baru di tampilan main menu yaitu after story dan sini saya akan mencoba buka after story itu hehehe Oh ini ya ini kelanjutan dari yang kemarin bahwa si temannya saya datang berkunjung ke mansion welcome to my home YouTube what's with this place the door open on its own this is what is this Tomoe do you know something no for now let's look for season sae sae-san hehehe sae uh what was that just now let's look like sae but she didn't seems herself you're right I wonder you saw it too right how she seems strange could this place have done something to her hmm well this door is locked perhaps there's a key here somewhere yeah let's go look if you don't help sae soon hmm are they gone now then I wonder just what you'll find here hmm I'm gonna save after story after story ya terus hanya after story dan sini ada bubble what is this cea recall this event no vaulting house recall this event no mirror world 1 recall this event no oh ini event-event yang sudah saya lewati ya vaulting horse 2 dan creepy black dude geng bang oke no no ini kaca mirror world 2 no pet 2 sudah sesuai lihat ini ini pet 2 no chair chair 2 berarti ada kursi kedua dengan stage kayaknya stage kedua yang saya tidak lihat ya oh jadi stage 2 itu yang saat saya masuk kembali ke rumah untuk selesaikan medali emas itu akan disitu stage terbuka mungkin sebelah situ ya disini saya harus kemana ya saya lupa guide-nya itu kemana ya disini tidak ada lurang yang terbuka coba ke atas ya ke gas room 2 ini tidak menyala kuning ya mungkin bisa diakses semua mungkin saya kaget ada suara where's that sound coming from I wonder what's in here oh here you are excuse me what is this stop please um should i skip this part right I think I'll leave Yuki to enjoy herself for a while Tomoe where are you Yuki is enjoying herself right now oke suaranya ganggu but there's no sign of anyone here oke ini ganggu sekali suaranya si Tomoe it's the mirror um si oke hilang suaranya terima kasih ganggu mungkin kalian tidak akan dengar atau mungkin kecil nanti suaranya saya perkecil no sign of anyone here no sign of anyone here saya lupa route-nya itu dari gas room kemudian ke kitchen ya kalau tidak salah tidak ada suaranya ke kitchen kemudian that sound like Tomoe where's Tomoe whoa hey wait a minute wow that was intense it was different from when i did it with them if i spy on her anymore i might get caught i should go elsewhere for now elsewhere way better to leave this shot oke there's probably no reason for me to go this way then way way okay so sudah melihat dua Tomoe dan si si siapa satu sanai i don't know sanai si tuho eh tomo dari bawah situ hmm part di sebelah sini lagi kayaknya it's fixed now coba sini sini there's no sign of anyone here oke ini sudah diperbaiki semua kecuali topengnya tidak diperbaiki dalam sini ada siapa it's too dark for anyone to have gone in there you mean i need flashlight the hole is shut okay nothing else but there the mask fell down then where is the way if you don't show me i will never know oke mati belum bisa ke bathtub mungkin harus ke atas lagi di guest room satu sanai tomoe tomoe sanai maka di stage i want to keep them away from the stage for now it's not the stage then oh is that yuki here again where is she now oh i see this is what it looks like when you're in the mirror war hmm hmm boring i bet she having the time of her life but there's no point if i can't see what's going on now i see why he's held this idea well i let her stew for a bit i let her stew for a bit okay 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 so be quiet be quiet be quiet sampai di hiya diam diam kau diam 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 okay hilang hilang suruh suaranya si tomoe ganggu ini cuma exploring exploring saja no sign of anyone here is that oh tunggu si kan nae kan nae kan kan yang satu namanya disitu tidak ada berarti di dapur lagi mungkin dapur lagi nah tomoe nasi ya has he been taken elsewhere oke oh jadi harus di cek lagi disini dan setelah dari sini kita kemana karena dia tidak ada di dapur berarti dia mungkin ada di ruangan lain dari sebelah sini there's probably no reason hmm tadi kan awalnya dari guest room 2 kemudian ke kitchen kemudian situ kembali ke atas ke mirror ke jendela jendela lagi kaca cermin disini there's no sign of anyone here then where oh i can hear tomoe in here tomoe i wonder what she's going to drop what she going to it's a little too dark in here you say i won't be seen with the light on oke ada tangan creepy black dude yeah oh that was good she must have come ten times in a row turns out tomorrow is harder than i told good now time for the final act final act is in stage right oke hmm berarti ada 4 kali scene yang terjadi itu di guest room 2 kitchen dapur dan di depan kaca cermin dan terakhir di darkness ruang yang gelap itu yang harus pakai center dia bilang tadi final arc berarti disini ya please stay cep right it's time for the final act you two are going to love this temo tadi tomoe yang blondi tomoe yang blondi and now this this place is so strange what kind of house is this indeed where's the hell isai she same the same must have happened to her we need to save her quickly hmm oh that door seems to be open now oh it is that's where we saw silas he must be in there dia ada suaranya let's go dia ada musik semua sekali denger hehehehe you reach me at least at last you are yes the mastermind of this event tadaeng it's me oh ha 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 huh i don't surprise at least a little sigh yeah get down here okay cross down for me won't you huh just for a second like this what the hell are you doing what am i doing what are you doing what are you doing what are you doing why don't you let us know you're okay we thought you're dead oh well the thing is another thing what's up with this place it's full of weird things what didn't you join enjoy yourself huh well well not really hehehehe you per uh tomoy help me out here help me out here tomoy well i can say i didn't enjoy myself that's not what i'd mean hmm but well when we first saw saya san even to see look out i know saya would put us in danger right you're being naive tomoy besides it's not like it was my first time hey who did you it's a secret of course it is hey shouldn't we be getting back now ah i almost forget it is very late the others must be worried oh i won't say so we came here to strike after you felt really it's feel like i've been here a while hmm what's that you say wait how are those things floating i see he's say time flow different inside the house while i've been here not much time has space outside well 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 i don't really get it but okay can we go now so time isn't passing for us that means we got time to play a little more right hehehe give me something the three of us can enjoy together huh wah mereka jatuh ke dalam jurang basement dan eee suara as oh it's tentacle it's the red tentacle tentacle merah dan ini sepacang ruangan basement oh oh nearly there wah no stop pulling i don't want to i don't want to come anymore please somebody save us no take it out hmm tadi ada satu yang sudah mau keluar dan dia jatuh kembali dan ini masih mengganggu sound effect just like that well just like that oke kalau begitu cukup sekian saja untuk episode kali ini jadi itulah akhir akhir-akhir dari akhirnya alternate dimension diary ya main after story-nya cuma selingan yang kalau menurutku ya itu hanya fokus ke head scene-nya saja tidak ada story yang mau disampaikan karena story-nya sudah jelas di cerita utamanya di terakhir saya mendapatkan medali untuk mengandalkan mansion eee yang ingin saya katakan kalau kalian ingin melihat after story-nya itu kalian harus mulainya dari guest room 2 setelah kalian bertemu dengan si kanai kalau tidak salah namanya kanai kemudian dia akan turun ke bawah untuk pergi ke dapur kitchen untuk bertemu dengan si tomoe setelah itu kalian kembali lagi ke atas ke cermin mirror untuk bertemu dengan kanai yang lagi berhalusinasi di depan cermin dan setelah itu kalian turun kembali masuk ke dapur dan memeriksa bahwa tomoe sudah tidak ada setelah itu kalian keluar dan pergi ke bagian kanan dari mansion dan menuju ke ruang gelap yang ada di sebelah kanan setelah itu kalian akan bertemu dengan si tomoe yang lagi ditahan oleh bayangan hitam creepy black dude setelah itu keluar dari ruang itu saya akan berpikir untuk melanjutkan ke event utamanya yaitu di stage dan setelah itu kalian bisa berikutnya dan saya mengungkap dirinya di mansion dan teman-temannya bertemu mereka keren ini kembali happy happy dan musik senang terputar dan tidak sengaja saya menekan tombol medalinya bahwa itu membuka ruangan menuju ke basement dan di event rupanya ada tentakel merah ya tentakel merah dan semuanya mereka bertiga ditahan di sana karena saya menjatuhkan medalinya sehingga dia tidak bisa mengendalikan alat-alat yang ada di sana jadi dia bilang untuk bisa kabur dari sini dia harus menunggu sampai si tentakel itu istirahat atau kelelahan dan itu tidak tahu kapan sampai tadi akhirnya selesai di saat temannya si kanai ingin memanjat keluar tapi tidak bisa jadi dia terjatuh kembali dan setelah itu muncul logo sprite heal dan tamat ya begitu saja untuk di after story-nya ya sejarah keseluruhan saya ingin bilang saya suka dengan gamenya saya suka dengan ceritanya ya kalau dari cerita atau story yang disampaikan oleh alternative material ini saya sangat suka terima kasih untuk studio sprite heal sudah membuat ini untuk head scene-nya saya kesampingkan dulu karena head scene dari studio ini juga lumayan bahayal karena dia memberikan sound effect dan dia menjelaskan detail meskipun dia hanya tampilan pixel tidak seperti yang saya inginkan sebelumnya di under story dan acerola yang lebih menunjukkan sisi-sisi karakter tapi disini hanya menunjukkan tampilan pixel saja tapi karena adanya sound effect yang bisa memperjelas bahwa ini seperti ini scene-nya ini seperti ini kejadiannya ini yang terjadi sekarang jadi dia lebih terlihat real dan oke lah kalau masih ada game lagi dari sprite heal yang akan keluar ya mungkin saya akan coba main karena saya suka dengan story-nya di luar dari head scene-nya ingat story story-nya juga bagus kalau dilihat dari awal saya jatuh dan masuk ke mansion dari mansion menyelesaikan teka-teki dan terakhir mengetahui ada apa dibalik mansion ini lumayan sih untuk sebuah game dan ini saya mau bilang bahwa game ini totalnya itu cuma 100 MB lebih dan ini saya main kan sampai 9 part ini ya ini part terakhir 9 part main juga ya untuk saya dan bagaimana plotnya atau mungkin saya yang terlalu lama bermain karena saya cuma berputar-putar saya dalam mansion tidak tahu arah kemana untuk first stroke ya oke jadi kalau begitu yang saya ingin saya sampaikan game-nya bagus untuk dari segi story-nya segi story-nya head scene-nya bahaya jadi kalau untuk kalian yang tidak melihat head scene-nya skip saja kalau kalian bermain ya skip untuk saya dia lebih fokus ke story-nya karena story-nya bagus dengan elemen unsur horror-nya ROG plus horror jadi ini konsep banget dan setelah ini mungkin saya akan upload lagi dua tutorial untuk Skyrim yaitu cara masang INB dan cara memasang translate Indonesia untuk game Skyrim Legendary Edition-nya setelah itu saya akan kembali lagi memainkan game dari Kagura Games dan gamenya itu belum tahu saya akan mainkan apa nanti kalian tunggu saja untuk kedepannya oke I think that's all guys just wait for more sit sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax